Negara tetangga sekaligus sekutu Rusia-Belarus kini semakin meningkatkan aktivitas militernya. Tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas latihan Defender Europe 2022 NATO. Dengan begitu, Belarus akan lebih siap jika sewaktu-waktu terjadi pertempuran. Informasi tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Belarus, Viktor Krenin pada selasa 10 Mei. Krenin mengatakan Belarus telah memulai langkah kedua untuk memperkuat angkatan bersenjatanya. Meningkatnya aktivitas militer NATO menjadi alasan utama tindakan itu dilakukan. Dikutip dari Newsweek, Mayor Jendral Viktor Gulevich kemudian menjelaskan beberapa langkah konkret yang sudah berlangsung. Pertama, kelompok taktis batalion telah maju ke arah operasional barat dan barat laut. Mereka diperkuat dengan pertahanan udara, pasukan rudal, dan unit artileri. Sama seperti Menteri Pertahanan Krenin, Gulevich menyebut hal itu sebagai tanggapan terhadap tekanan militer barat. Menurutnya, Amerika Serikat dan sekutu terus meningkatkan aktivitas militernya di dekat Belarus. Disebutkan bahwa dalam 6 bulan terakhir, jumlah pasukan NATO terus meningkat hingga 2 kali lipat. Namun, komentar dari Gulevich mengenai Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran bagi ibu kota Belarus, Minsk. Setelah menahan diri dari mengambil tindakan langsung dalam perang Rusia sejauh ini, Minsk kemungkinan akan mempertimbangkan kembali status resminya sebagai non-kombatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!